Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cia Amuji Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabat alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Inilah sifat asli orang Malaysia Ketika kita bertatapan Ataupun berjumpa Saya penasaran nih guys Ini daripada DM vlog Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jom kita simak videonya Dan tonton sampai akhir Sampai selesai ya Dari awal sampai akhir Agar tidak salah faham Dan kita bisa mengetahui informasi-informasi menarik Yang ada di Malaysia ini guys ya Jom kita simak videonya Let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Hari Minggu belanja Waduh Saya akan tunjukkan tempat belanja Seperti apa Mantap ya Jadi kita mau lihat suasana Di Malaysia Ketika belanja Suasana Kampung Bakri Ya Nah Bakri saat ini Seperti ini guys Bangunannya pada baru ya Yang kanan ini Nah disini kita misal ya Nah jadi di depan sini ada Pasar Raya Atau Tempat belanja Target Seperti apa keseruannya di dalam Dan cek-cek harga Saat ini di Malaysia ya Oke jadi tempat belanjanya itu Oh Kayak supermarket gitu ya Wah Ada renovation Ini di Pasar Raya Target Jadi seperti apa Suasana di dalam saya akan masuk Dan cek harga-harga Kebutuhan tangan ya Di Malaysia itu seperti apa Oke Jadi suasana sore Di hari minggu Hari ini Kerja pukul 5 balik Saatnya kita belanja guys Dan jauh Mantap Kita misalnya nih guys ya Ini kayak supermarket Atau apa Jadi hari minggu Ramai banget Oh iya kayak supermarket Ini suasana di Malaysia Saat ini Ini Bakri Luar Johor Luar Johor Oke kita cek-cek harga Masuk dulu Nah Oke Kita makan ke tempat Yang suah sini Wartolnya Wah ini Kerat Oke Wah ini Wartolnya Bagus-bagus Sangat bagus Ini ada makan Mantap itu guys Nah disini ada Tauge 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 nya masih Nah Besar-besar Ini timbang ya Ini Disini juga ada tempe Oke Aku Ngambil pesennya Pak Alek Alek pesen tempe Tempe Enak loh tempe guys Tempe di Malaysia Tempe tahu Pak Alek Berapa disitu bang Harganya bang Tempe lima Nah ini ikan Semua baru Bagai ikannya itu Ikan bawal 14 ringgit Bawal 14 ringgit Berapa tuh Ini ikan caru Semcaru Kejap Kalau 14 ringgit Itu Ini ikan 14 ringgit Ya bawal Disini kalau bawal Itu sekitar 35.001 kilo Guys Kayaknya lebih mahal Di Malaysia Kalau ikan ya Empat Angkaplah 15 ringgit 15 ringgit Kali 3.500 52.000 Sini 35 Ikan buli Ikan biji Angka Ikan duri Itu kan Apa ya Oke geng Jadi Ini ada cabai Cabian Oh itu Ikan ini ya Gesey yang di pantai Kayaknya itu Apa Cabian Cabai hijau Yang ada Ini Kacang panjang Harganya 6 ringgit 90 Oke Cabai hijau 10 9 ringgit 10 ringgit 15 ringgit Toge Bukan toge Apa nama Kacang panjang Oke Kacang panjang Lada merah Lada hijau Harganya 8 9.99 Lada merah 10.99 Ayo guys Gashrek Oke Lobak putih Nah Ini suasananya Ikannya Juga masih Seker Seker Ini Patin Bukan Bukan Patin Oh iya Ikan Patin Ini Ikan Mabung Mayong Berapa harganya Tadi 9 9 9 9 10 ringgit 35 ribu Oke lah Sama lah Ikan Mabung Ikan Selayang 10 ringgit Nah Ikan Selayang Itu macam sedap Wah Mantap Ikan Selayang Kok Kaben Ini guys Kalau di kampung Saya Kok Kaben Eh Emang Ini Enak Ini Asli enak Kalau kita Masak Itu Dengan Apa namanya Kecap Ataupun Masak Dengan Apa nama Gula Merah Itu kan Enak Oke 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 Ramahnya Macik Oke Nah Ini Sayur Sayur Itu Per Kilo Bawa papal 100 Pergilu Berarti kan Kalau disana Itu Jadi Kalau kita Islahnya Gaji Seribu Ya Bisa lah Buat belanja 100 100 Ataupun 200 Buat belanja 300 Satu bulan Itu bisa Masih disini Ya guys Bisa Berhemat Oke Itu Serah Berapa Disitu Ya guys Ya Saya Saya Pengen Tahu Serah Biasanya Satu Ikat Gede Disini 10 Ribu Guys Oke Menyenangkan Sekali Asli Menyenangkan Sekali Ketika Kita Islahnya Belanja Di Supermarket Kayak Gini Apalagi Di Tempat Kita Bekerja Di Negara Bekerja Itu Sangat Menyenangkan Karena Dulu Saya Juga Sering Kayak Gini Abis Gajian Langsung Belanja Gitu Dan Itu Untuk Keperluan Satu Bulan Abis Itu Yaudah Gitu Kan Biasa Kita Mengeluarkan Kalau dulu Gaji Setelahnya Dalam Satu Bulan Itu Anggaplah 2000 Itu 500 Buat Kita Belanja Seribunya Buat Keluarga 500 Kita Pegang Nah Gitu Kalau Saya Dulu Oke Wih Banyak Juga Wow Jamur Oke Mantap Ya Kita Bisa Lihat Disini Guys Berarti Ini Emang Kayak Supermarket Kalau Disini Oke Ini S Lening Jumat Oh Wow Enak Ini Guys Ada Saya Punya Kawan Disana Itu Namanya Aisyah Guys Dia Jualan Macam Nih Tapi Dulu Tapi Tak Tahu Sekarang Dia Memang Spesialis SS Macam Nih Sedak Dia Punya Warna Macam 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 Sejak Asli Sedap Oke 99 Yang Bernostalgia Juga Nantinya Guys Oke Oke Sudah Selesai Abot Terek Penuh Sekali Pencet 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 Tapi Sebagian Nanti Tipet Penuh Sekali Orangnya Oke Oke Ada Cukup Tak Selesai Ini Kalau Disini Mungkin Kayak Super Indo Gitu Ya Guys Ya Atau Hyper Oke Jadi Saatnya Kita Sudah Cukup Ada Break Nya Loh Slow Loh Mantap Marah Loh 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 Pasar Raya Bisa Dikatakan Supermarket Ataupun Ya Kalau Disini Super Indo Atau Hypermart Atau Apalagi Itulah Transma Dan Loh Sebagainya Gitu Ya Mungkin Kayak Gitu Kalau Disini Karena Memang Harganya Juga Kita Lihat Standar Standar Aja Gitu Kan Nah Itulah Tadi Vlog Dari DM Vlog Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Semoga Bermanfaat Dan Disini Kita Bisa Tau Bahwasannya Disana Itu Fresh Barangnya Enak Dan Juga Banyak Tempe Keren Banget Dan Juga Bertatapan Dengan Orang Melayu Dan Kita Bisa Lihat Bagaimana Keramaan Orang Melayu Orang Malaysia Tempatan Senyum Seronok Maksudnya Apa Ramah Itulah Keramahan Yang Ada Di Malaysia Yang Saya Mengalami Hal Ketika Saya Berjumpa Dengan Orang Malaysia Waktu Itu Nah Itu Dulu Videonya Terima kasih Dari Tengok Video Sampai Selesai Apabila Silah Kata Mohon Dimaafkan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax